Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan konfigurasi dasar untuk Code Igniter 4 perlu teman-teman ketahui, video ini adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya video tentang instalasi Code Igniter 4 menggunakan Composer jadi kalau teman-teman belum nonton video yang sebelumnya silahkan teman-teman tonton dulu video yang sebelumnya biar tidak gagal paham pada tutorial kali ini oke, kita lanjut saja ke konfigurasinya sebelum kita melalui video ini, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini oke, sekarang kita buka CMD nah ini di drive G, folder tutorial dan folder test adalah tempat dimana saya kemarin menginstall Code Igniter jadi disini saya akan melakukan pengeditan konfigurasi Code Igniter dengan menggunakan Microsoft Visual Studio Code jadi teman-teman cukup mengetikkan Code Titik lalu teman-teman tekan Enter oke, disini sudah keluar sudah keluar si Visual Studio Code nya lalu yang pertama-teman teman-teman perlu lakukan adalah mengkopikan file .enf ini di folder ini juga oke, jadi disini kita ctrl V saja nah disini sudah ada file yang namanya enf copy file ini teman-teman ubah namanya menjadi titik enf atau env maaf oke oke ini sudah kita buka yang pertama-tama untuk dirubah adalah bagian ci environment ini karena kita akan mulai ngoding ci environment ini kita hapus tanda pagarnya dan bagian production ini kita ubah menjadi development kenapa kita ubah menjadi development bukan production karena ini masih dalam tahap pengembangan atau tahap development bedanya production dengan development kalau production ketika kita ada kesalahan coding kita tidak akan tahu apa kesalahannya jadi di si codeigniter nya tidak akan menampilkan detail kesalahannya di file apa letaknya dimana baris berapa sedangkan kalau ci environment nya kita ubah menjadi development codeigniter 4 akan menampilkan semua detail kesalahan di codingan kita oke sekarang kita tekan save atau ctrl s masuk ke bagian yang di bawahnya jika teman-teman ingin melakukan konfigurasi database teman-teman lakukannya pada bagian ini karena sekarang kita belum melakukan konfigurasi database atau belum akan menggunakan database saya tidak akan melakukan konfigurasi ini pada bagian database oke sekarang kita ke bawah lagi oke ada yang lewat disini pada bagian app base url kita hapus pagarnya lalu kita ubah menjadi http-2 garis miring dua kali localhost pod 8080 jadi biar konfigurasinya seperti yang kemarin atau disini teman-teman bisa sesuaikan aja di alamatnya kita lanjut lagi ke bawah yang teman-teman bisa mengaktifkan bagian ini bagian security yang namanya ccrf jadi fungsi ccrf ini untuk melindungi aplikasi kita dari serangan xss ya jadi cross-site scripting jadi semua form tidak akan bisa dilakukan post kecuali dari aplikasi kita kalau dilakukan post dari luar aplikasi kita aplikasi kita ini akan menolak karena sudah dilindungi oleh ccrf saya rasa di bagian env ini sudah cukup lalu kita masuk ke directory app config dan kita masuk ke bagian root oke disini kita akan melakukan konfigurasi pada bagian root jadi konfigurasi yang kita lakukan adalah pada bagian ini set autoroute kita ubah menjadi true fungsinya apa untuk set autoroute ini set autoroute ini ketika berfungsi ketika kita melakukan atau membuat sebuah kontroler kita tidak perlu melakukan definisi lagi pada si file root ini ini contohnya yang disini karena ini masih dalam tahap development cuman sebenarnya kalau lebih aman set autoroute ini kita bikin menjadi false dan tiap kita membuat kontroler kita harus melakukan konfigurasi pada file root lagi dengan menambahkan nama kontroler dan path nya contohnya ya seperti ini 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 adalah root untuk kontroler home dan fungsi index jadi ini adalah file yang pertama dibuka oleh codeigniter jika teman-teman ingin merubah file lainnya atau file default yang dibukanya halaman utamanya teman-teman bisa merubahnya disini teman-teman tinggal ganti aja kontroler home ini namanya menjadi sesuai keinginan teman-teman tapi si kontrolernya juga sudah ada biar tidak error oke sekarang kita sudah selesai melakukan konfigurasi pada codeigniter 4 baik teman-teman setelah kita melakukan konfigurasi tadi kita akan mengetes si codeigniter nya apakah dia sudah berjalan atau ada konfigurasi kita yang salah caranya kita masuk lagi ke cmd di cmd ini kita ketikan thp spark serve tapi sebelum ini teman-teman harus masuk dulu ke directory dimana teman-teman menginstall codeigniter nya nah sekarang web server internalnya sudah jalan kita akan mencoba mengetesnya atau membukanya dengan browser dengan mengakses alamat localhost .28080 ini saya minimize dulu nah disini saya akan menggunakan mozilla firefox sebagai browser nya lalu disini saya akan memasukkan alamatnya localhost .28080 disini sudah jalan dan bedanya tadi production dengan development kita bisa lihat di pojok kanan bawah pada browser nya ada tanda seperti ini ya ada tanda atau lambang codeigniter di pojok kanan bawah itu artinya kita sedang berada di mode development oke teman-teman segitu aja video saya kali ini semoga teman-teman suka jangan lupa untuk di like videonya dan subscribe juga channel ini biar teman-teman tidak ketinggalan video-video tutorial lainnya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye